Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar lagi di video kali ini kita udah ada tiga rekomendasi tema simpel namun keren terutama di bagian lock screennya buat teman-teman yang sedang mencari tema simpel namun keren simak video ini sampai selesai dan oke langsung aja kita ke rekomendasi tema yang pertama dan oke karena segmen di video kali ini itu temanya simpel jadi kemungkinan besar ada beberapa di bagian sistem yang enggak tembus bahkan enggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp tapi tenang aja walaupun temannya teman-teman yang enggak tembus hingga ke aplikasi WhatsApp ataupun di sistem lainnya tema ini tetap keren terutama di bagian lock screennya dan buat teman-teman yang punya rekomendasi tema keren khusus di bagian lock screen kalian bisa menulisnya di kolom komentar next kita akan review temanya lagi untuk rekomendasi tema pertama Mimisri Pro ukuran file dari tema ini sangat kecil dan dapat dipastikan kalau tema ini bisa berjalan sangat smooth di Xiaomi kalian walaupun RAM nya kecil ukuran file dari teman-teman hanya 6g 6 MB maksud saya dan di center dari tema ini adalah my life tema ini ada di region Indonesia dan oke ini adalah tampilan dari home screennya cukup simpel karena segmennya temanya simpel jadi saya pilih tema-tema yang emang sangat simpel di bagian atas ini untuk biji jam hari dan juga kalender dia masih menggunakan tampilan yang standar sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah dan icon packnya enggak ada satupun yang ketinggalan semuanya berubah dan icon packnya dapat dipastikan mencakup 100% dari total keseluruhan aplikasi yang ada di suami kalian itu semuanya berubah kontrol center pada tema ini ada berubahan walaupun temanya simpel namun ditembus hingga ke bagian kontrol center sementara untuk indikator baterai dan jam dan juga bersinyal tema ini enggak ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar nya disini pun ada perubahan walaupun perubahannya cukup cuma sedikit aja perubahannya jadi enggak terlalu ketara untuk perubahan di bagian notifikasi bar papan telepon pada tema ini ada perubahan dan ini keren untuk papan teleponnya numerik nomornya disini dengan background warna hitam dan juga untuk numerik nomornya dia warnanya hijau stabilo dan ini jadi kontras banget sementara untuk kontaknya dia ada ada perubahan di bagian avatarnya aja aplikasi pesan Islam disini masih menggunakan tampilan yang standar namun ada perubahan di bagian icon icon nya aja sementara untuk balon catnya disini ada perubahan di bagian background nya dan untuk klisnya pun dia keren ya ada warna hijau stabilo terang gitu dari sini pada tema ini enggak ada perubahan dan juga tema ini yang pasti ada perubahan di bagian setelan tentang telepon disini enggak ada perubahan di bagian sini hanya ada di bagian luarnya sementara untuk gesture animasi disini masih mengandalkan gesture animasi standar Xiaomi kontrol volume pada tema ini juga enggak ada perubahan dan oke kita langsung lihat untuk di bagian lock screen nya Wow di bagian lock screen di sini keren ya untuk di bagian atas ini terdapat widget jam hari dan juga kalender untuk widget harinya di sini ada full 7 hari sementara di bagian bawahnya di sini ada ada kalender HP jam dan juga di sini ada jam analog sementara di bagian bawah sini ada persentase baterai kalkulator dan beberapa shortcut aplikasi lainnya agar di sini kalian juga bisa merubah untuk tampilan warnanya dan ini sih menurut saya keren ya di bagian lock screen nya ya di bagian paling bawah sini adalah persentase baterai dan hanya itu yang ada di bagian lock screen nya namun saya disini enggak ada untuk shortcut ke aplikasi pemutar musik di sini untuk di bagian lock screen nya ada tiga pilihan ya dan oke kita lanjut aja untuk rekomendasi tema yang kedua Oke ini lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua modern stainless tema ini ukuran file-nya lebih besar sedikit daripada tema sebelumnya yakni 10,4 MB desainer dari tema ini adalah The City dan tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India Oke ini adalah tampilan dari home screen nya di bagian atas ini terdapat 7 jam hari dan juga kalender tanpa adanya perakiran cuaca dan untuk widgetnya simple wallpaper pada tema ini cukup simpel hanya ada empat titik seperti empat titik miliknya Google ya dan disini menggunakan warna gelap warna hitam sementara untuk icon pack-nya semuanya juga berubah dan icon pack-nya hampir sama seperti tema sebelumnya namun di sini menggunakan warna gelap berbeda dari tema sebelumnya yang menggunakan warna putih ataupun warna terang kontrol center pada tema ini ada perubahan dan untuk kontrol senternya dia ada sentuhan 3D ya sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal di sini enggak ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar nya di bagian notifikasi bar pun sama di sini ada sentuhan 3D di setiap bar notifikasinya papan telepon pada tema ini ada perubahan dan disini papan teleponnya lebih simpel ya untuk font dan juga numeriknya dia lebih kecil daripada tema standar sementara untuk kontaknya disini sama seperti tema sebelumnya hanya perubahan di bagian background dan juga untuk avatarnya aja detail kontak disini pun sama aplikasi pesan sistem dan untuk aplikasi pesan sistemnya dia sama ya seperti tema sebelumnya kalau disini dia menggunakan warna gelap untuk di bagian keseluruhan untuk sistemnya jadi 3D nya lebih kelihatan dan oke ini pun keren ya setelan ataupun setting pada tema ini ada perubahan dan sini lebih ketara perubahannya daripada tema sebelumnya di mana untuk icon iconnya di sini gambarnya ataupun itunya 3D ya sementara untuk tentang telepon logo Mi A12 di sini nggak ada perubahan dan di bagian sini nggak ada sama sekali perubahan kestur animasi pun sama seperti tema sebelumnya cukup simpel kontrol volume pada tema ini enggak ada perubahan dan oke kita akan lihat untuk tampilan di bagian log screen-nya sekeren apa ataupun bagus mana antara tema yang sebelumnya dengan tema yang ini di bagian log screen-nya Wow di bagian log screen-nya sini 3D nya ketara banget di bagian atas ini terdapat 7 jam hari dan juga kalender untuk kalendernya full satu bulan di sini 28 hari untuk bulan Februari sementara di bagian bawah sini ada persentase berapa langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini dan ada beberapa shortcut aplikasi diantaranya telepon pesan galeri dan juga telepon eh sorry masih dan juga kamera di bagian bawah sini terdapat persentase baterai dan ini adalah untuk kejam-jamnya digital ya Hai Oke kalian bisa merubahnya di bagian log screen di sini ada perakiran cuaca yang cukup besar di bagian atas ini di bagian bawah sini ada untuk hari ya ini ya sementara di bagian bawah sini ada jam dan juga juga kalender dan juga perakiran cuaca kalkulator dan shortcut untuk ke galeri Oke di bagian log screen-nya masih di bagian log screen di sini untuk dia layar yang ketiga di bagian atas ini untuk jamnya terlihat lebih besar namun jamnya analog sementara bagian bawahnya terdapat shortcut untuk pemutar musik dan saya ingin untuk shortcut pemutar musiknya dia nggak bisa langsung putar di bagian log screen jadi dia langsung masuk ke untuk ke aplikasi musik dan di bagian bawah ini ini terdapat shortcut untuk ke email dan lagi sama seperti tema sebelumnya di sini ada tiga layer dan saingnya untuk tema yang ini dia nggak bisa merubah untuk warna ataupun fontnya nggak seperti tema yang sebelumnya bisa merubah-rubah warna di bagian log screen-nya Oke lanjut kita rekomendasi tema yang terakhir Oke ini adalah rekomendasi tema yang ketiga untuk a tema simpel sekaligus ini adalah rekomendasi tema yang terakhir kalian bisa mencari tema ini dengan judul new face ukuran file dari tema ini lebih kecil daripada tema-tema sebelumnya yakni pas hanya 6 MB desainer dari temannya adalah tersedia dan temennya waktu saya download menggunakan region India Oke ini adalah tampilan dari home screen-nya di bagian atas ini untuk widget jam hari dan juga kalender terlebih ketara perubahannya daripada kedua tema yang udah kita review icon pack pada tema ini lebih kecil untuk ukurannya namun semuanya ada perubahan dan untuk kontrol center tema ini pun ada perubahan sementara untuk indikator baterai dan juga barcina sama seperti tema-tema sebelumnya yakni masih menggunakan tampilan standar Xiaomi dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya papan telepon pada tema ini perubahan hanya di bagian font yang lebih sedikit lebih mengecil sementara untuk backgroundnya dia putihnya agak sedikit kekuningan atau mungkin bisa dikatakan warnanya jadi putih tulang kontak detail kontak sini enggak ada perubahan sama seperti kontaknya dan untuk aplikasi pesan sistem di sini ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya sementara untuk balon catnya dia jadi seperti ini simpel ya namun saya sih lebih suka dengan tampilan yang seperti ini kontak volume pada tema ini enggak ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk setelan icon icon pada tema ini semuanya berubah begitu pula untuk background di bagian belakangnya sayangnya untuk dibagi tentang telepon sama di sini enggak ada perubahan sama seperti tema-tema sebelumnya risetnya pada tema ini enggak ada perubahan sama sekali sama seperti tema sebelumnya dan oke kita langsung aja lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya oke di bagian lock screen di sini masih menggunakan warna putih ya sama seperti tema-tema sebelumnya dan di bagian lock screen sini ada sama di sini cuma ada dua namun kalian bisa menggesernya ke sebelah atas ataupun seperti ini untuk tampilan di bagian lock screen-nya oke di layar pertama di sini ada widget jam hari dan juga kalender tanpa adanya perakiran cuaca sementara untuk perakiran cuacanya dia ada di widget paling bawahnya dan di sini juga ada persentase baterai dan juga langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini sementara kalian bisa menggeser ke sebelah bawah di mana aja terutama di bagian atas ini akan muncul layer yang kedua di sini ada widget jam hari dan juga juga kalender dan ada persentase untuk volume walaupun untuk volume nya dia nggak akurat ya Oke sementara di bagian bawahnya terdapat beberapa shortcut aplikasi dan aplikasi ini kemungkinan besar ini aplikasi-aplikasi yang sekiranya sering kalian pakai di Xiaomi kalian keser sebelah kanan ataupun sebelah kiri di sini ada layer yang ketiga di bagian atas ini terdapat widget jam hari dan juga kalender dan ada kota yang kita ini untuk kotanya mungkin akan aktif jika GPS kalian diaktifkan dan sebelah sininya terdapat perakiran cuaca di bagian bawah terdapat widget jam hari dan juga kalender untuk kalendernya dia ada 7 hari ataupun satu minggu kedepan persentase baterai dan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini dan untuk membuka lock screen di sini kalian nggak bisa menggesernya karena disini ada tulisan Slit to unlock dan ini bisa kalian buka seperti ini ya dan gitu tadi tiga rekomendasi tema simpel namun keren untuk Xiaomi MIUI 12 ataupun 12.5 silahkan kalian tulis di kolom komentar tema mana yang paling keren atau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya kalian bisa tulisnya di kolom komentar juga sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh